Kegiatan ini tolong diikuti dengan baik dan manfaatnya akan banyak sekali karena ini adalah tahapan awal dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berikutnya. Jadi ini adalah stepping stone, pijakan batu pertama di mana Anda akan belajar melalui ruang diskusi sosial dalam bentuk yang masih virtual yang menggabungkan antara dua universitas besar di Indonesia dari dua jurusan, jurusan sosiologi terutama. Jadi teman-teman bisa sharing, join informasi dan belajar dan mengenal teman-teman baru dari universitas di sini ada Universitas Bangka Berhitung. Jadi secara resmi ruang diskusi sosial kita pada hari ini saya buka dengan resmi. Entah saya nggak tahu nih simbol apa yang saya harus lakukan. Secara official ini saya buka dan selamat beraktifitas, selamat berkegiatan dan saya harap outputnya nanti tidak hanya cukup sampai di sini ya tapi akan ada event-event berikutnya dengan tema-tema yang menarik karena tema yang pertama ini ini cukup menarik bagi kita semua dan mungkin animenya cukup tinggi di sini terkaitan dengan salah satu fenomena yang sempat viral melalui TikTok awalnya tentang Cittayam Passion Week. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana Cittayam Passion Week ini dilihat dari perspektif post-modern. Oke itu saja Mbak MC, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Merisa. Terima kasih kepada Ibu Merisa. Untuk selanjutnya, peserta dimohon aktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. selanjutnya, peserta dimohon aktifkan kamera. slide kedua. Dorma, ke-mute Dorma suaranya. Selanjutnya, tanpa menunda-nunda waktu, langsung saja kita dengarkan materi yang pertama dan yang materi kedua yang akan disampaikan oleh Herja Esos MA dan Ida Bagus Suryanata Esos MA yang akan dipandu oleh moderator yaitu Saudari Destri Munte kepada Mas Herja dan Mbak Destri waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi, baik kita semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Destri Munte biasa dipanggil Destri. Terima kasih kepada Saudari Dorma selaku MC yang telah memberikan kesempatan kebelasian saya untuk membantu acara kita selanjutnya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga kepada pemerintah kita buat Mas Herja. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Destri. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, bisa. Mas, suaranya tidak terdengar. Nat, suara saya jelas nggak, Nat? Aman, Za. Aman. Destri gimana aman? Suara Mas Herja? Aman. Oke. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Destri. Alhamdulillah baik dan semangat tentunya. Oke, buat teman-teman semuanya, mohon on camp. Selamat pagi semuanya. Masih semangat untuk mendengarkan pemateri kita? Selamat pagi, masih semuanya. Selamat pagi, masih semuanya, Kak. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Herja, kita akan membacakan CV dari Mas Herja. Nama Herja Esos MA, tempat tanggal lahir Kacung, 7 September 1994, beralamat di Desa Kacung, Pecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Riwayat Pendidikan. SD Negeri 11 Kelapa, lulus tahun 2006. SMP Negeri 2 Kelapa, lulus tahun 2019. SMA Negeri 1 Kelapa, lulus tahun 2012. S1 Sosiologi Universitas Bangka Belitung, lulus tahun 2016. S2 Sosiologi Universitas Gajah Mada, lulus tahun 2019. Pengalaman pekerjaan. Tahun 2015, bekerja sebagai Enumerator atau Tim Survei Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bekerja sebagai Enumerator Poltracking Indonesia tahun dalam rangka pelaksanaan Quick One Pilkada Kabupaten Bangka Barat tahun 2015. 2016, bekerja sebagai Staff Tim Seleksi Panwas, Kota atau Kabupaten, Pemilu Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan 2016, juga bekerja sebagai Tim Survei Lapangan dalam rangka simulasi pemetaan kandindasi dalam rangka pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. 2016 dan 2017, bekerja sebagai Staff Administrasi Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019, bekerja sebagai dosen tidak tetap di PISIP, Universitas Bangka Belitung, dan 2022, bekerja sebagai dosen tetap di jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Desri, mungkin tidak usah dibaca semuanya ya, Des? Ya, Mas. Oke, sekian dari pemamparan SIPI dari Mas Serja. Sebelum kita sampai kepada pemateri yang akan disampaikan oleh Mas Serja, kita akan membahas tentang Citayan Fashion Week. Nah, Citayan Fashion Week ini kan sudah tidak asing lagi di kalangan anak muda, seperti itu. Apalagi setelah viralnya, Jeje Slebo, Jeje Slebo, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui tentang Jeje Slebo, Bonghe, Roy, Mami Eroks, dan demikian. Mereka itu adalah anak-anak muda yang berkumpul di satu tempat, Sudirman, dengan menampilkan fashion-fashion. Tapi mereka menampilkan fashion mereka dengan sangat unik. Ya, sangat unik. Mereka itu menjadikan panggung cross-jebra sebagai panggung untuk penampilan fashion. Itu sangat unik sih menurut saya. Tapi sangat unik, langkah. Tapi bayangin aja jika ada mobil yang putus rem gitu kan, di cross-jebra, gimana punya orang itu. Tapi mari kita dengarkan pemaparan materi yang pertama, yaitu Mas Serja. Akan kita dengarkan pemaparannya seperti apa tentang cerita yang fashion week ini post-modern. Silahkan Mas untuk pemaparinya. Oke, baik. Terima kasih Destri. Sudah membuka sesi diskusi pada pagi ini dengan sangat baik ya. Suara saya jelas nggak Destri? Jelas Mas. Jelas ya. Oke, saya buka dulu ya teman-teman dan Bapak-Ibu. Barangkali dosen yang dari Universitas Parangkalaya yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Yang saya hormati tentunya Ibu Kajur Sosiologi, Ibu Merisa Oktora ya. Saya mendapat informasi bahwa Ibu juga merupakan alumnus UGM ya, Yanat ya. Kemudian yang saya hormati dan tentunya saya banggakan teman seperjuangan saya di Sosiologi UGM tahun 2017 hingga 2019, Bung Nata, kebetulan kami juga sama pembimbing ya. Pembimbing kami sama, Rob Heru Nugroho. Dan mudah-mudahan pada hari ini setidaknya kami berdua bisa sharing kepada, khususnya kepada mahasiswa UPR, Sosiologi UPR, dan Sosiologi UBB. Jadi ada beberapa orang, Nat, yang bergabung di sini, tadi saya sudah pantau ya, dari Sosiologi UBB, khususnya semester lima, yang di mana mereka sudah mendapatkan mata kuliah postmodern. Sehingga nanti di sini saya harap teman-teman dari Sosiologi UBB bisa ikut berdiskusi secara aktif ya, khususnya nanti mungkin bisa berdiskusi dengan Bung Nata, kalau dengan saya bisa di kelas ya. Tapi juga silakan nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya yang saya banggakan dan cintai, teman-teman mahasiswa yang sepertinya luar biasa semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Walaupun ini weekend ya, teman-teman masih menyempatkan diri untuk hadir di Zoom. Terima kasih banyak teman-teman. Dan sepertinya Nat, ada teman-teman seperjuangan kita juga. Tadi ada Mas Sule, saya lihat ya, ketua kelas kita. Terima kasih Mas Sule sudah bergabung. Selamat datang Mas Sule. Mas Sule nanti silakan kita berdiskusi, sharing juga perspektif Mas Sule yang beliau luar biasa aktif sekali untuk memberikan analisisnya di media sosial. Kalau saya di media populer, kalau Mas Sule ini masuk semuanya, di medsos, di koran, baik itu online ataupun offline. Pertama-tama terima kasih kepada Nata dan teman-teman mahasiswa, khususnya Hima. Hima ya, Nat ya, yang menjadi partner. Himsos. Himsos. Ya, Himasos UPR. Terima kasih telah menginisiasi acara ini dan melibatkan saya. Kami berdua yang tentu masih baru ya di dunia akademik ini. Dan sudah diberi panggung istilahnya. Ini menjadi tantangan juga buat kami berdua ya untuk bisa sharing pengetahuan, sharing mungkin pengalaman juga ya berkenaan dengan topik yang kita bahas hari ini. Pengalaman dalam artian ketika kami kuliah dulu perspektifnya bagaimana ya yang kami dapatkan berkenaan dengan postmodern khususnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin nanti kurang lebih berapa menit, 15 menit ya, Des ya, untuk presentasi ini. Des Tri? 30 menit, Mas. 10 menit ya? 30, Mas. Oh, 30. Oke. Tapi mudah-mudahan 15 menit selesai ya, sehingga nanti kita punya banyak waktu untuk berdiskusi ya, Nat ya. Baik, teman-teman, mungkin langsung saja ya untuk efisiensi waktu, saya masuk ke materi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar Zoom Anda, saya memberikan presentasi pada pagi hari ini dengan judul Masyarakat Postmodern, Korban Dromos Perit Space, dan Hilangnya Kesabilan Rujukan. Tentu pembahasan ini akan terfokus kepada fenomena, tren, dan redupnya popularitas ikon SJBD, Sudirman Citayem Bojong Gede dan Depok, atau istilah aslinya Sudirman Central Business District ya, dan Citayem Passion Week. Tadi sudah disebutkan oleh Des Tri beberapa ikon pentingnya seperti JJ Selebeu, Roy, dan lain-lain yang merupakan remaja yang sempat naik ataupun viral di TikTok khususnya. Mungkin judul ini agak sedikit membingungkan ya, saya juga sebetulnya agak bingung ini, dan terasa berat ya, kalau melihat dari judul ini. Tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan semacam esensi ya, kenapa judul ini bisa terpakai. Sehingga nanti mungkin teman-teman bisa paham arah persentasi saya, dan bisa berdiskusi. Oke, next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, tentu untuk pendahuluan, sebelum saya berbicara bagaimana saya menganalisis fenomena SJBD dan Citayem Passion Week itu, tadi sudah saya sampaikan judulnya adalah masyarakat post-modern ya, judul besarnya. Sehingga di pendahuluan ini menurut saya, saya perlu menerangkan secara singkat bagaimana konsep masyarakat post-modern yang saya pakai itu kira-kira merujuk kemana maknanya. Nah, di sini saya menulis paling tidak masyarakat post-modern yang saya gunakan di sini, istilah masyarakat post-modern yang saya gunakan di sini, paling tidak memiliki empat arti. Yang pertama, masyarakat tontonan, kemudian masyarakat konsumen, masyarakat pasca industri, masyarakat media. Mungkin teman-teman bertanya, apakah masyarakat post-modern relate, hanya relate dengan empat istilah ini? Banyak ya sebetulnya. Orang biasanya menyebut era post-modern atau masyarakat post-modern itu masyarakat led capitalism. Ada yang menyebutnya masyarakat pasca perang dunia ke-2 ya. Nah, mungkin saya cukup mengambil empat istilah ini yang nanti akan saya terahkan sedikit ya, maksudnya bagaimana. Nah, masyarakat tontonan, kemudian teman-teman sudah melihatkan beberapa foto yang saya sampaikan di sini. Ini paling tidak menggambarkan beberapa pemikir penting yang mencetuskan dan mempopulerkan istilah ini ya. Dalam khasana pemikiran post-modernisme, kita bisa menyebutnya begitu ya. Yang pertama, masyarakat tontonan. Itu istilah yang juga Bung Nata sering gunakan ya. Kami mengambil istilah itu dari pemikiran Guidelberg ya. Dari karyanya yang berjudul Society of the Spectacle. Masyarakat tontonan. Jadi, saya ingin mengatakan di sini teman-teman, masyarakat post-modern itu pertama, kita bisa mencirikannya dengan masyarakat yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan tontonan. Dan kemudian juga dia mengekspresikan dirinya melalui media-media yang kemudian itu bisa ditonton banyak orang. Realitas yang sering terjadi, aktivitas dan praktik sosial yang sering terjadi, dan kemudian yang berpengaruh terhadap bagaimana orang mengaksirkan dunia, itu lebih sering terjadi di dunia digital atau platform-platform yang menyediakan ruang bagi setiap individu di era ini untuk mempertontonkan dirinya. Dalam tanda kutip ya, tontonan menjadi komoditas, kata Gaidebot. Begitupun komoditas menjadi tontonan banyak orang. Tentu sulit memberikan antitesis kepada statement dari Gaidebot ketika melihat era saat ini. Apalagi ditambah peren TikTok yang populer banget ya. Kita totalitas menjadi masyarakat tontonan. Masyarakat tontonan bagi Gaidebot tidak hanya kumpulan dari image yang ini ya, gambar yang kita tonton itu hanya kumpulan gambar yang tanpa pengaruh. Yang kemudian hanya bisa menghibur. Enggak begitu ya. Bagi dia, apa yang kita tonton itu mempengaruhi kita. Cara mengkonstruksi realitas, cara kita beraktivitas sehari-hari. Kita menganggap tontonan itu sebagai realitas yang sesungguhnya. Nah itu menjadi masalah kemudian. Yang mana kita tahu sendiri, orang sering menampilkan dirinya hanya yang baik-baik saja. Representasinya, saya ingin mengatakan representasi di berbagai media platform itu tidak utuh. Bahkan bisa disebut semua ya. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat konsumen. Yang mempopularkan ini paling tidak toko post-modern Zong Bodrilat. Atau juga kemudian yang riset dan concern menulis itu adalah George Rieser. George Rieser kayaknya teman-teman akrab ya. Karena beliau memang concern menulis buku teori-teori. Sosiolog dari Amerika ya. Walaupun beliau bukan pendidikannya, bukan sosiologi backgroundnya. Masyarakat konsumen. Tentu ini juga mencirikan masyarakat hari ini teman-teman. Kalau dulu mungkin era karma, orientasi masyarakatnya lebih cenderung fokus kepada produksi. Bagaimana memproduksi kebutuhan dan kemudian didistribusikan ya. Orang mengkonsumsi nilai guna. Nah kalau hari ini, realitasnya berbeda. Trend kita adalah mengkonsumsi. Tapi bukan mengkonsumsi nilai guna. Bukan mengkonsumsi sesuatu itu karena murni kebutuhan. Kita adalah korban dari tanda-tanda. Kita adalah korban dari kode-kode yang ditawarkan oleh para pengiklan di era kapitalisme lanjut ini. Bisa Anda bayangkan, misalnya membuka TikTok, niatnya nggak belanja, nggak membeli apapun. Atau Instagram. Tapi yang ditampilkan di platform itu kan ini. Banyak iklan, barang-barang, dan sebagainya. Nah kemudian orang yang semula nggak mau berbelanja pun, nggak mau konsumsi pun, karena terpengaruh oleh merek-merek yang kemudian tampilan-tampilan yang disuguhkan oleh media itu menjadi konsumen. Menjadi konsumerisme. Nah itu nanti teman-teman bisa menelusuri lebih jauh bagaimana Putri Lat, khususnya yang berbicara itu. Nah kemudian ada Daniel Bell, menyebut masyarakat posmodera itu masyarakat pasca industri. Masyarakat yang bagaimana? Ya ini masyarakat yang realitas sosialnya sudah dipenuhi dengan jasa layanan, sudah muncul layanan pendidikan, layanan kesehatan, misalnya. Bukan lagi industri-industri yang populernya, apalagi industri manufaktur. Itu kan masa-masa industri di awal abad 19, misalnya, revolusi industri dan sebagainya. Sekarang sudah berbeda. Kemudian yang populer itu bukan lagi para industrialis, melainkan profesi-profesi yang bisa saja ilmuwan, kemudian profesi yang memang teknisnya, untuk mengisi bagaimana kemudian layanan yang saya sebutkan tadi, layanan jasa tadi bisa beroperasi. Kembali, belum next, satu lagi. Kemudian kita bisa juga menyebutnya masyarakat media. Ini masih Botry Lat juga yang populer. Masyarakat media itu saya ingin mengatakan begini, dunia hari ini, era hari ini, teman-teman, apalagi kita concernnya ke media sosial, misalnya. Kita hidup di era yang dimana semuanya adalah simulasi. Media, khususnya media sosial itu menempatkan kita di dunia yang disebut sebagai simulakra. Totalitas semuanya simulasi, sehingga kemudian disebut simulakra. Apa efeknya yang terjadi adalah hyperrealitas? Artinya kita menjadi sulit memahami mana yang betul-betul nyata, mana yang ilusi. Nah, itu kan yang dibicara Botry Lat, ya. Media sekarang, sosial media sosial, mengarahkan kita menjadi individu-individu yang bingung membedakan mana yang betul-betul nyata, real, dan mana yang ilusi. Anda bayangkan, hari ini, kasus Ferdi Irjen, Ferdi Sambo, yang kemudian membunuh Brigadir Joshua. Media kan semuanya memberitakan itu, dan tidak jelas sumbernya mana. Mereka mengambil dari media ini, kemudian direproduksi ulang. Sehingga itu menjadi realitas. Itu sudah campur baur, ilusi, kemudian sudah mencair, ya, kalau kata Botry Lat. Jadi kita sudah bingung. Nah, itu masyarakat era post-modern. Next, mungkin. Nah, kita masuk ke pendahuluan yang kedua, yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kemunculan dan hilangnya popularitas Citaim Passion Week di SCBD, di Sudirman Center Business District. Tentu kita, saya yakin teman-teman mengikuti perkembangan Medsos, tren yang ada di Medsos. beberapa waktu belakangan, kita algoritma TikTok dipenuhi dengan anak-anak yang nongkrong di SCBD itu, ya. Tadi sudah disebutkan destri, beberapa tokoh yang populer, ikon, ya. JJ Slebeu, kemudian juga Bonge, Roy, Kurma, Mami, ya. Nah, saya ingat betul itu, ya. Karena saya juga aktif berselancar di TikTok, ya, teman-teman. Nah, mereka ini viral. Viral di TikTok, dan kemudian merempet ke Medsos lainnya, ya. Sampai-sampai kemudian bisa mencetuskan, ya, dari mereka ini bisa tercetuskan istilahnya Citaim Passion Week, yang terinspirasi dari Paris Passion Week, ya. Tidak hanya berhenti di situ, banyak selebritis yang good-looking, yang mereka memang sudah di level atas dalam dunia artis, ya, keartisan, ikut ber, apa ya, meramaikan, dan ikut memanfaatkan popularitas Citaim Passion Week dan SCBD ini. Nah, itu menarik sekali, ya. Ya, seolah-olah, nanti saya akan jelaskan sih secara detail, seolah-olah figur idola di era saat ini itu tidak melulu orang yang cantik. Bahkan orang yang cantik, orang yang dianggap menjadi, dinarasikan modernisme sebagai public figure, kemudian idola yang banyak pengikutnya, itu malah mengidolakan mereka-mereka yang menurut narasi modernisme mungkin, ya, agak norak, kemudian juga, ya, biasanya dipandang sebelah mata, terpinggikan, dan lain sebagainya. Nah, di situ menarik, itu nanti saya disinggung sedikit, ya, bagaimana itu menjadi ciri khas post-modern, ya. Saya ingin mengatakan di pendahuluan ini, kini di medsos sudah jarang terdengar istilah Citayan Fashion Week, ataupun Bonge, JJ, ya. Saya bisa mengatakan sudah mulai redup, teman-teman, ya. Ada apa itu? Nah, nanti kita singgung, ya, di analisis berikutnya. Next. Setelah pendahuluan ini, apa yang saya terangkat? Nah, ini tadi, ya, teman-teman. Jadi, paling tidak, saya, nanti Anda bisa memikirkan, ya, di luar tiga hal ini. Menurut saya, dari tren, dari fenomena populernya agen SJBD dan kemudian Citaym Fashion Week di media sosial, ada tiga hal ini yang mencirikan kekhasan dari era post-modern. Yang pertama, ambruknya narasi modernisme tentang figur idola. Maksudnya bagaimana? Jadi, kawan-kawan, narasi modernisme, atau narasi agung, kalau bahasanya Zong Francis Leotard, mengatakan bahwa selama ini orang percaya bahwa yang berhak dalam tanda kutip menjadi idola, yang kemudian bisa berpotensi untuk diikuti orang banyak adalah mereka yang yang, apa ini, kisiknya putih tinggi, misalnya, ya. Kemudian tampil fashionable ala-ala orang modern, ya. Nah, itu ambruk. Amruknya indikatornya apa, ya. Indikatornya bagaimana kemudian bonge, yang seperti saya sebutkan tadi, kalau menurut narasi modernisme, mereka adalah orang-orang yang norak secara tampilannya, kemudian juga tidak menarik sebetulnya, dan tidak bersih rapi, tapi berhasil menjadi idola. Artinya narasi-narasi modernisme itu bisa kita patahkan, bisa ditolak, ya. Kalau Bodrilat tahu realitas ini, mungkin, sorry, bukan mau terlihat, Leotard tahu dengan fenomena ini, ya, dia akan tersenyum. Bagaimana teorinya, misalnya, post-modern yang ditandai dengan runtuhnya narasi besar modernisme, termasuk soal figur idola yang mentotalisasi seolah-olah yang cantik, yang bersih, dan yang putih itu hanya bisa menjadi idola itu menjadi terpatahkan. JJ, kalau Anda lihat Bonge, misalnya Kurma, itu kan jauh dari kata bersih, cantik, layaknya Anya Geraldine, misalnya, layaknya siapa lagi yang cantik-cantik. Tapi, kepopuleran mereka kemarin, bisa kita katakan, sempat melejit di atas mereka-mereka yang cantik, dan tanda kutip itu. Terus, era yang memberi kesempatan kepada siapapun, dan dari kalangan manapun untuk populer. karena era post-modern ditandai dengan berkembangnya media dengan luar biasa, sosial media sosial, teman-teman, dan kita sudah sepakat bahwa orang di dunia ini tidak melulu, memiliki pemikiran atau pengetahuan yang sama tentang siapa yang layak populer, siapa yang tidak. Dan siapa yang perlu diangkat, dan siapa yang tidak perlu diangkat. Dan tanda kutip kepopulerannya. Kita sepakat itu, karena kita jangan mengabaikan partikularitas keberagaman selera itu. Era post-modern menyediakan platform yang memperlihatkan bagaimana orang dari sudut manapun, dari daerah, dari mungkin yang hidupnya di pinggiran kota, kemudian sampai desa, bisa mengakses media sosial. Artinya mereka diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka sukai, dan berhak untuk meninggalkan apa yang tidak mereka sukai. Sehingga siapa pun memiliki kesempatan populer ketika dia masuk ke ruang platform digital itu. Platforms modern seperti itu. Berbeda mungkin sebelum berkembangnya media sosial seperti saat ini, di mana hanya TV yang menjadi pusat penyebaran informasi, menjadi pusat orang mempertontonkan diri, dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan di situ. Terakhir, penciptaan hyperrealitas oleh media. Dalam kurung yang saya maksud di sini, manusia ditempatkan dalam semesta simulakra. Ini tadi sudah saya singgung. Jadi, di fenomena populernya ikon SJBD, JJ, Slebeu, dan lain sebagainya kemarin, selain memang apa yang kita tonton itu sebetulnya sudah hyperrealitas ya, kalau menurut bodrilat. Karena yang kita tonton itu kemudian yang nyata yang terjadi di sana itu kita menjadi tidak tahu perbedaannya di mana, yang betul-betul real dan rekayasanya di mana, yang di-create oleh konten kreator yang mana. Sehingga kita memahami JJ Slebeu begini karakternya Bonge begini yang menolak pendidikan. Anda harus ingat ada dua hal yang menurut saya menunjukkan hyperrealitas dari kasus ikon SJBD. Pertama, bagaimana media menampilkan Bonge menolak ini ya, kalau tidak salah Bonge atau Roy ya, menolak biasiswa itu. Ternyata media lain kemudian mengklarifikasi, tidak seperti itu juga. Dia tidak langsung menolak biasiswa itu. Tapi media sudah terlanjur menyebarkan semua informasi itu teman-teman. Dan media kemudian media lainnya karena ada isu itu mengangkat, merepost, dan lain sebagainya sehingga tersebar dan menjadi realitas yang kita konsumsi hari ini ya. Padahal tidak begitu ya. JJ Selebeo misalnya, dicitrakan, ditampilkan media, di repost, kemudian dibuatkan berita di mana dia sempat marah-marah diajak berfoto dan lain sebagainya. Nah, kita menganggap itu real, itu realitasnya sebenarnya. Padahal belum tentu ya, konteksnya di sana di mana dia marah-marah. Kita sudah mempersepsi, oh ini sompong, JJ Selebeo dan sebagainya. Padahal realitasnya sebenarnya belum tentu begitu. Itu lah hyperrealitas. Mencairnya yang ilusi dan yang kenyataan menjadi tidak jelas karena media. Singkatnya begitu. Nanti boleh diskusi lebih lanjut. Next. Ini pertanyaan mendasar yang juga perlu dijawab dan ini agak serius dan saya perlu konsentrasi betul untuk menjawabnya. Mengapa viralnya ikon SCBD dan CFW Citaim Passion Week ini cepat redup di ruang digital atau media sosial? Nah, saya di sini berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar ini dengan pemikiran Paul Virilio, filsuf dan pemikir sosial budaya dari Perancis. Itu hilang ya, teman-teman. Mohon maaf, dari Perancis. Dia memang tidak sepopuler misal Foucault, tidak sepopuler Derrida, tapi mengutip penyataan Prof Heru dari tulisan yang saya baca. Sebenarnya pemikiran Paul Virilio sosialnya speed and politics itu luar biasa. Kritisnya ya. Luar biasa pengaruhnya dan relapnya dengan realitas pada hari ini. Sehingga kita perlu sedikit menilik ke sana kemudian meminjam pemikiran-pemikirannya untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan ruang kecepatan, yang dia sebut ruang kecepatan atau demosporic space itu ya. Yang sekarang bentuk konkretnya adalah platform media sosial. Next. Saya langsung saja. teman-teman teori yang terkenal teman-teman mahasiswa dan teman-teman rekan S2 saya mungkin yang hadir juga dan mungkin sempat membaca ini nanti kita diskusi ya. Saya memahami bahwa pemikiran Paul Virilio yang terkenal itu adalah dromologi. Apa yang disebutnya sebagai dromologi. Apa itu dromologi? Anda bisa membaca ini ya. Saya akan menerangkan poin pentingnya menurut hasil bacaan saya ya. Jadi pertama memang kita harus tahu dromologi ini berasal dari kata apa sih secara terminologinya. Dari bahasa Yunani ya drom dan logos. Drom itu kecepatan atau tempat pacuan ya. Logos itu ilmu ya. Ilmu secara umum diartikan ilmu. Sehingga dromologi itu secara terminologis ilmu tentang kecepatan. Lalu sebenarnya Paul Virilio berteori dromologi itu dalam konteks apa dan dia berbicara apa sih? Itu kan pertanyaannya yang kemudian muncul. Nah Paul Virilio teman-teman berteori soal ruang kecepatan atau yang dia sebut sebagai dromologi itu yang nanti ada salah satu konsep pentingnya dromosporic space itu ingin menggambarkan dunia hari ini dunia postmodern dimana teknologi baik itu di bidang transportasi baik itu telekomunikasi dan dimensi beberapa dimensi teknologi yang lainnya berkembang dengan sangat cepat teman-teman semakin seiring berjalannya waktu ada terus inovasi dari masyarakat atau orang-orang contohnya hari ini hari ini adalah media sosial yang luar biasa populernya kalau saya ingin mengutip asyliset we are social salah satu media digital di Inggris mengatakan bahwa dari 274,9 juta penduduk Indonesia hari ini teman-teman 170 juta menggunakan media sosial dan rata-rata 3 jam lebih penggunaan kita hari ini media sosial di sini kalau saya ingin meminjam istilahnya Paul Virilio adalah apa yang dia sebut sebagai demosporic space yakni ruang kecepatan yang luar biasa cepatnya bahkan kalau bahasanya Paul Virilio ruang kecepatan yang hadir di era postmodern itu melesat seperti cahaya sangat cepat artinya dan kita dituntut untuk cepat juga beradaptasi dengan ruang-ruang itu nah dalam dalam bahasa yang berbeda Paul Virilio mengatakan di era ini ruang batasan fisik misalnya kita terbatas geografis dan sebagainya itu menjadi tidak relevan lagi untuk dibicarakan makanya dia mengatakan waktu yang lebih mohon maaf mas waktunya tinggal sebentar lagi berapa menit 5 menit lagi oke siap insya Allah selesai ya ruang kecepatan yang saya sebutkan tadi ya waktu yang lebih penting kata Paul Virilio ya teman-teman ya karena kita juga dituntut untuk cepat berada di ruang itu kemudian pada paragraf keempat saya ingin mengatakan bahwa teman-teman menurut Paul Virilio dalam konteks masyarakat kosmodern kecepatan dan percepatan menjadi faktor dominan ya dalam dalam kehidupan sosial artinya hadirnya ruang kecepatan yang menurut Paul Virilio dan Anda bisa membayangkan media sosial hari ini itu menentukan bagaimana realitas sosial bagaimana kehidupan sosial yang hadir saat ini salah satunya ya itu tadi tren itu menjadi cepat berubah teman-teman menjadi cepat berubah ya kemarin JJ Selebeo dan kawan-kawan populer hari ini pertanyaannya hilang ya karena kita berada di ruang kecepatan itu di ruang kita realitas kita lebih dominan di situ yang populer apa oh kasus Irjen Ferdi Sambo dan Brigadir J kemudian penyanyi cilik siapa kemarin penyanyi cilik yang nyanyi pada saat put R.I Siko bagi duo dan itu bisa berubah juga bisa berubah dengan cepat juga realitas hari ini dan kita dibuat pasif ya kata Paul Pirilio juga manusia di era postmodern yang dominan melangsungkan hidupnya di ruang gerak kecepatan itu menjadi pasif manusia-manusia yang dia sebut rest society berdiam diri hanya berdiam diri kemudian dia menikmati apa yang ditawarkan oleh ruang gerak cepat menikmati tren-tren itu sehingga kemudian kesadaran kita pun menjadi hilang kesadaran kritis kita dan kita cenderung dikontrol oleh ruang gerak cepat ini tubuh-tubuh manusia itu dikontrol next mungkin nanti bisa kita disuskan lebih jauh untuk asumsi dasar Paul Pirilio terakhir itu slide terakhir destri mungkin bisa dinext karena ini yang paling penting menurut saya yang ingin saya sampaikan nah perkembangan media sosial dan internet dengan ruang kecepatan yang diciptakannya mungkin kan siapapun untuk bisa eksis dan populer dengan cepat dan mudah termasuk mereka yang berdasarkan narasi modern norak pinggiran dan sejenis tadi sudah saya sampaikan ruang gerak kecepatan yang hadir saat ini yang saya sebut contoh konkurrenya adalah media sosial TikTok, Instagram dan sebagainya yang memungkinkan siapapun untuk populer dan memungkinkan kapanpun dia bisa tenggelam dan kita dikontrol tubuh kita dikontrol untuk hanya mengikuti mengonsumsi tren itu orang-orang menjadi malas orang-orang menjadi tidak kritis terhadap mentalitasnya sendiri karena apa yang dia tonton itu kemudian mampu mengontrol cara berpikirnya dan lain sebagainya media sosial sudah menjadi ruang yang disebut Paul Virideo sebagai ruang komunikasi dengan intensitas kecepatan seperti jahe yang cepat tadi kemudian berikutnya saya ingin mengatakan ruang kecepatan yang disediakan teknologi media sosial ini tercipta dengan format yang mendukung perubahan tren atau hal yang viral itu dengan sangat cepat tadi sudah saya pinggung ya mungkin kemarin SCBD dan kemudian berganti dengan kasus menuhan Brigadirje penyanyi Cilik Ferel Prayoga pesulap merah dan lain-lain nah terakhir di slide ini manusia di era postmodern cenderung menjadi tidak memiliki daya refleksi kritis terhadap mentalnya sendiri sebab teknologi virtual televisi dan media sosial mengontrol dinamika kesadaran dan emosional mereka membelenggu atau memenjarakan manusia nah ini saya mengutip Paul Virilio juga ruang gerak cepatan itu cenderung membelenggu atau memenjarakan kesadaran manusia teknologi virtual atau media sosial sebagai demos for x space yang hadir saat ini tampak membentuk realitas yang lebih mementingkan kecepatan ketimbang refleksi terkait persoalan tertentu ya kita didorong untuk menikmati saja ya tren dan tanpa kalau bisa ya kita tidak usah berefleksi kritis dan serius memandangi persoalan tertentu yang sedang tren itu kita mengikuti itu saja begitu singkatnya nanti teman-teman kita bisa beri lebih jauh cukup siang pengantar atau pemantik dari saya nanti Bung Nata mungkin akan memperkaya perspektifnya ya bagaimana pemikir postmodern melihat fenomena ini terima kasih Destri saya kembalikan terima kasih untuk Mas Serja dengan pengaparan bateri yang sangat luar biasa mungkin kita langsung saja ke materi kita yang kedua yaitu Mas Bagus untuk Mas Bagus selamat pagi Mas pagi Destri pagi teman-teman sebelum kita masuki pemateri kita yang kedua kita akan memasakkan CV dari Mas Bagus nama Ida Bagus Riananta tempat tanggal lahir Surabaya 8 Agustus 1993 pewayat pendidikan SD Negeri Pucang Jajar Surabaya lulusan tahun 2006 SMP Negeri 19 Surabaya lulus pada tahun 2009 SMA Negeri 3 Surabaya lulus pada tahun 2012 status Sosiologi Universitas Udayana lulus pada tahun 2017 dan S2 Sosiologi Universitas Gajah Mada lulus pada tahun 2019 dan beliau bekerja sebagai dosen CPNS Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kalangkaraya Mungkin langsung teman-teman 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 Kampening Institut sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak Bu Meri Saktora sudah dibantu untuk memberikan openingnya kemudian untuk sahabat saya ini juga bisa dibilang coach saya untuk Bu Herza thank you banget Bu ini luar biasa sebenarnya kalau boleh saya disclaimer sedikit itu Herza bukan hanya teman bukannya teman jadi Herza ini adalah coach disclaimer-nya adalah kita semperjuangan tapi dia lebih pinter nah tidak gitu juga dan teman-teman juga karena tadi sudah cukup lumayan hari Sabtunya dikasih materi cukup berat sama saya dihajar Pau Biri Leo dihajar juga disitu ada tentang gromologi sama saya akan kita konsepkan supaya kapasitasnya tidak overload memori tidak overload jadi kita lebih santai karena ada video juga disitu dan juga teman-teman silahkan sambil open camp yang aman jaringannya segala macam silahkan open camp kita akan ngobrol bareng sambil saya persiapkan untuk materinya jadi konsepnya juga nanti kita open ini ya Zak ya kita open untuk langsung diskusi ya Zak betul-betul nanti mungkin di sesi diskusi juga saya bisa menambahkan ini beberapa hal penting yang belum tersampaikan tadi ya yes jadi teman-teman jangan tegang gitu ya karena kalau tegang pasti tidak akan bisa masuk kontradiktif pasti jadi kita santai yang penting nanti ketika misalnya teman-teman ada sebuah aspirasi ada sebuah paradigma yang memang mau disampaikan gitu ya boleh ya perspektifnya apa boleh langsung diisiar aja nanti kita akan coba diskusi bareng antara saya dan juga Bung Herza oke sebelumnya teman-teman welcome to Rudi Sos ruang diskusi sosial volume 1 kita akan bahas langsung di Time Fashion Week dalam perspektif postmodern jangan lupa silahkan bisa langsung follow IG dan TikTok kami Bung Herza jadi ini adalah gebrakan terbaru atau bisa dibilang transformasi terbaru dari sociologi UPR yang coba akan saya dan teman-teman tim Sos dan teman-teman Kami Ting Institut teman-teman dari UBB juga monggo di follow di follow IG dan TikTok kami di commenting underscore institute disitu nanti teman-teman akan tahu konten-konten terbaru kami yang akan membahas secara komprehensif sociologi itu apa saja teorinya kemudian bagaimana cara mengimplementasikan teori sosiologi di kehidupan nyata di realitas kita itu seperti apa bisa di follow IG dan TikTok kami kemudian juga bisa dengerin di Spotify dan minggu depan akan launching video pertama di YouTube kami di commenting underscore institute jadi semoga kita bisa belajar bareng kita bisa diskusi bareng dan teman-teman juga bisa menambah network menambah jaringan satu sama lain terutama teman-teman mahasiswa di sini oke list of contentsnya yang akan saya bawakan pertama biografi saya singkat kemudian kita akan langsung masuk ke fashion perspective karena tadi sudah dijelaskan secara substansi secara substansinya apa masyarakat postmodern oleh Mas Erza jadi nanti kita akan langsung bahas how come citayam fashion week become viral ya how come nanti kita akan lihat itu ya kemudian ada theory and alignment viral culture dan juga ada closing quotes ya closing quotes and reference oke kita lanjut di sini jadi sekali lagi bisa dipanggil Mas Nata aja atau bank atau beli silahkan teman-teman dan saya memetik sedikit ini adalah moto hidup saya ya filosofi hidup saya dan juga sedikit mengambil filosofi dari NITZ impossible is nothing and the will to power makes possibility bermute Nat mute itu Nat cek cek tes tes oke Nat aman aman mas aman ya oke siap oke saya ulangin jadi sedikit di sini teman-teman mengutip dari filosofi hidup saya dan juga dari NITZ impossible is nothing and the will to power makes possibility ya kemudian jangan lupa tadi Kamen di institut di follow dan di dengerin podcastnya kita langsung masuk ke fashion perspektif teman-teman ya jadi fashion sendiri tadi sama Mas Yersa sudah dijelasin masyarakat postmodern ada consumer society ada spectacle of society ya kemudian juga disitu ada masyarakat era setelah postmodern ada post kapitalisme lanjut disitu ya kapitalisme lanjut atau kata Hebermas itu adalah spot kapitalismus disitu juga nah kita akan bahas fashionnya sekarang nih teman-teman ya jadi fashion in classic perspective itu sudah bisa di apa ya di langsung dikorelasikan dengan modelnya gitu ya fashion pasti ada modelnya disitu model teman-teman pasti sangat aware gitu ya model tuh ada sekolah modelingnya kemudian juga kalau perempuan berarti memang badannya harus tinggi kulitnya antara kulit kuning kulit putih kulit juga memang setengah matang atau sawah matang dengan model lingkar dadanya model dari lingkar pinggangnya gitu kan rambutnya seperti apa itu semua sudah di framingkan sudah ada framingnya gitu ya sudah ada framingnya mengenai fashion in classic perspective orang-orang yang pasti kalau bilang oh dunia model oh dunia fashion itu pasti sudah bisa ke capture gitu seperti apa modelnya kalau laki-laki pasti yang badannya suspect kemudian juga tingginya berapa yang berat badannya berapa itu sudah diukur tapi dengan munculnya anak-anak citayam ini nih ini mereka seperti memberikan sebuah memberikan sebuah perspektif baru tentang fashion itu sendiri gitu ya nah ini kita akan bahas kita akan bahas kira-kira di citayam fashion week itu bisa kita kaji dengan teori sosiologi itu apa saja dan bagaimana cara mengimplementasikannya dan bagaimana cara mengaplikatifkannya terhadap citayam fashion week ya karena kita tahu JJ sama Bungi itu kalau dibandingin sama Rio Dewanto ya maksudnya JJ sama Rio Dewanto itu kan jauh gitu ya atau misalnya sama Boy William itu kan jauh gitu ya nah tapi kenapa mereka bisa viral nanti kita akan lihat dan kita tahu sekarang bahwa sekitar satu bulan ya Bungi Rza kira-kira ya citayam fashion week itu menguasai jagad sosial media lah kurang lebih satu bulan ya termasuk di Youtube juga itu mereka bisa menarik masa yang sangat banyak gitu menarik anak-anak yang tidak ada citayam and they want to be citayam they want to be citayam people gitu kan kenapa karena dengan citayam fashion week nah itu yang akan kita bahas berikutnya how come citayam fashion week become viral disini ada tiga hal ya tiga hal teman-teman feel free untuk kalian mau discuss sama saya sama Bungi Rza juga feel free to discuss jadi kalau ini dalam perspektif saya dalam paradigma saya melihat citayam fashion week itu ada tiga hal gitu ya tiga hal yang memang menjadi bisa dibilang motornya gitu ya motornya itu eksistensi kemudian ada representasi terhadap sosmed dan juga anak-anak milen yang sekarang itu bukannya sibuk untuk ngelihat bagaimana cari rumus trigonometri gitu ya atau misalnya dia belajar tentang sains gitu enggak ya tapi mereka sibuk bikin konten konten and free access semua orang bahkan anak kecil balita di bawah lima tahun sudah bisa mengakses youtube gitu ya nah ini ini adalah sebuah dinamika dinamika terjadi di masyarakat postmodern juga bahwasannya ketika eksistenismenya mereka sudah dikikis sudah terkikis mereka tidak bisa bebas bagaimana mengekspresikan apa yang ada di dalam sudut pandangnya apa yang ada di dalam paradigma berpikir apa yang ada di dalam mazhab pemikirannya dan ideologi yang dia percaya sehingga mereka tidak punya ruang untuk eksistenismenya nah ini salah satu menurut saya menurut saya disclaimer ini bukan menurut siapa-siapa tapi secara subjektif bahwa eksistenismenya ini terbunuh gitu ya dalam tanda kutip untuk bocah-bocah cita ayam kemudian juga mereka berita di awal pada saat sebelah yang lalu sebelum mereka akhirnya sekarang dikebarkan itu mereka bisa mempunyai sebuah statement bahwa buat apa sekolah gitu ya mereka menolak sekolah karena apa? karena menurut mereka dengan menguasai tiktok dengan menguasai instagram mereka jadi viral dan mereka bisa dapat duit walaupun mereka tidak ada niat untuk jadi viral awalnya tetapi at least dengan mereka mengikuti perkembangan di sosmed menurut mereka mereka sudah berpendidikan nah ini salah satu isus juga ya Bu Merza secara isus isusnya cukup besar dan cukup kompleks apa kabar kita-kita yang sekolah sampai 1 sampai 2 sampai 3 bahkan itu bisa-bisa kita kalah viral sama mereka nah ini representasi sosial media karena tadi sudah disingkuh tentang hyperality juga sama Bu Merza dan yang terakhir adalah content and free access bayangkan dalam hitungan detik algoritma digital itu bisa mempengaruhi bagaimana jempol kalian ingin kemana bayangkan dan untuk orang-orang yang ingin viral ingin viral mereka akan berpikir kita sempat ingat waktu jaman covid itu kita ketika artis-artis lagi banyak yang cari tim menyumbang makanan ada prank salah satu orang mengisi sebuah kresek itu dengan bungkusan sampah terus dikasih orang tidak mampu itu kan salah satu sudah unlogic unlogic content maka manusia sekarang sudah cenderung bagaimana caranya viral itu saja intinya tapi dia tidak melihat dan yang bahayanya adalah regulasi di pemerintah kita sekarang itu belum bisa membatasi membatasi bagaimana tadi kalau kita bisa kalau kita tadi ingat kata Bu Merza tentang teorinya Paul Verrio tentang ruang kecepatan tadi yang rumul logi tadi nah itu tidak ada sebuah rules yang membatasi tentang bagaimana seseorang ingin mengupload konten konten seperti apa ketika itu viral baru itu bisa di shutdown oleh youtube nya nah ini ini yang tapi ketika mau upload udah berjalan sebelumnya dua bulan ketika tidak ada yang namanya komplain berita happening di medsos itu konten akan jalan-jalan aja nah ini konten yang free access jadi bisa dibilang menurut saya bahwa anak-anak zaman sekarang dan mungkin dari anak-anak cita yang fashion week ini mereka gila konten sehingga mereka akhirnya bagaimana caranya viral mereka mencoba untuk melakukan sebuah inisiatif-inisiatif yang mendukung mereka untuk viral oke next ini bisa ada tes suara dulu apa masuk suaranya masuk masuk kita tonton dulu satu video disini ini China Trend China Trend ini kita lihat ini China Trend fashion week fashion street di China dan juga kita lihat fashion street ala Cita Yang kita lihat disini check it out oke sekarang kita ke tiktoknya si tayem nanti saya akan ajak teman-teman diskusi di akhir kira-kira teman-teman bisa mendapatkan sebuah mendapatkan sebuah diferensiasi apa antara dua konten ini teman-teman ya oke kita akan bahas bagaimana mulai orang-orang yang mempunyai modal gitu ya mempunyai modal lebih itu ingin mengakuisisi tayem nah ini kita akan bahas sebentar lagi oke kita masuk ke seran berikutnya birth of viral culture teman-teman kalau kalian sempat nonton di salah satu channel di youtube ada youtube channelnya 1% disitu bahas tentang viral culture disitu bahas tentang namanya name dropping dan banyak masih banyak lagi ini saya akan bahas viral culture tapi ini disclaimer dulu ini adalah murni perspektifnya saya teman-teman ya jadi ini tidak mengklaim perspektifnya siapa tapi ini murni ketika saya melihat sebuah cita emberjewik sebuah narasi tentang cita emberjewik dan itu menjadi viral maka saya disini menggabungkan tiga teori dari tiga tokoh teman-teman ya jadi ada semiotika ada dekonstruksi dan juga ada simulakan dan itu yang mendominasi yang mendominasi untuk lahirnya viral culture ini oke kita mulai dari ini ini adalah pendekatan semiotika teman-teman pendekatan semiotika jadi cita emberjewik dalam kajian semiotika bagaimana kita tahu sendiri sebenarnya semiotika ini bukanlah murni dari teori sosiologi postmodern bukan ya tetapi memang ini berangkat dari linguistik sebenarnya nah tetapi kita akan mencoba untuk mengkaitkan dan mencari korelasinya bahwa semiotika atau tanda kalau kalian biasa dengar semiotika itu adalah ilmu mempelajari tanda itu it's not just about that teman-teman ya tetapi tanda disini itu bisa menjadi sebuah fisik oke kita mulai dari sausur dulu jadi hubungan antara konsep antara konsep atau signified ya pertanda dengan sound pattern atau signifier atau penanda ya ini kata sausur teman-teman jadi sound pattern itu tidak selalu berupa dengan bunyi ya tapi juga bisa diwujudkan fisik contoh kalau saya bilang cek cek tes cek cek oke oke kedengaran mas oke oke tadi sempat ke mute kah sempat ke mute oke sip nah saya ulangin teman-teman jadi dari sausur ini sendiri kalau misalnya jadi supaya kalian gak bingung ya saya kasih contoh konkret aja ya gampang-gampang aja ya kalau misalnya saya bilang warna merah saya bilang kata-kata merah merah tidak hanya berupa warna tapi ketika misalnya merah itu dipakai di traffic light maka dia akan mempunyai arti sendiri sound patternnya berubah tuh merah menjadi apa kalau misalnya di lampu merah maka merah itu tandanya apa halo berhenti berhenti ya berhenti yang jawab jangan mas Yerza ya kalau mas Yerza pasti ngerti cepat ya teman-teman ya karena kita diskusi ya guys kita diskusi santai aja nah tapi coba diperhatikan kata sausur kalau misalnya saya sebut kuning oh kuning itu bisa hati-hati kalau traffic light oh kuning itu bisa salah satu warna partai itu banyak ya kuning nah itu itu yang menurut sausur sound pattern dan dari kata-kata tersebut itu bisa menjadi fisik ya fisikal kemudian kalau kata Pierce ya Charles Sanders Pierce ini tanda tidaklah akan disebut sebagai tanda kalau itu tidak diinterpretasikan sebagai tanda ya itu tadi saya bilang ya contoh seperti tadi warna kemudian juga kalau kita ngomongin citayem ya ntar lagi di slide berikutnya akan ada breakdown ya disitu kira-kira apa yang apa yang relate dengan tanda dan citayem fashion wing nah kalau secara harfianya kalau kata Pierce tanda tidaklah akan disebut sebagai tanda kalau itu tidak diinterpretasikan sebagai tanda contohnya kalau saya bilang mengenai kuda gitu ya oh kuda itu bisa juga hewan oh kuda bisa juga dia kalau misalnya lagi mencatur itu pion kuda bisa juga gitu kan kemudian masih banyak lagi contoh-contohnya kemudian terakhir adalah simiologi dari Roland Barthes ini bisa simetika tapi Roland Barthes menggunakan istilah simiologi ini memberikan sebuah paradigma tentang bagaimana kemanusiaan itu memaknai things jadi bagaimana humanity learn about things jadi humanity ini memaknai hal-hal nah ini kalau kata Roland Barthes ada pragmatik dan sintaktik supaya lebih gampang kita akan langsung ke sini oke suara saya masih aman aman ya nah semiotika dalam Cittayem Fashion Week teman-teman ini nomor satu kita lihat langsung ada asal-usul tanda nah ini pragmatik asal-usul tanda kegunaan dan efek dari interpretasi tanda tersebut contohnya kalau di Cittayem Cittayem sendiri ini Cittayem kalau kita dengar Cittayem dulu pasti kita apa yang langsung terbesit mana ya Cittayem kota kecil ya kan bahkan yang kita tahu mungkin Cimahi gitu kan ya atau misalnya Cilacap kalau Cittayem kita gak terlalu dengar gitu tetapi ketika mereka menggunakan sebuah tanda Cittayem dibentukkan dalam fashion dan ada diri mereka di Sudirman nah itu mereka sudah menginterpretasikan lain bahwa Cittayem adalah anak-anak muda yang tidak punya ruang gitu ya di nomor tiga itu tidak punya ruang dan mereka ingin menunjukkan eksistialismenya di Sudirman nah kalau teman-teman aware ada salah satu Youtube Youtube generasi atau Youtube-nya asumsi saya lupa itu juga klik baiknya ya bahwa bocah Cittayem bocah Cittayem ogah ogah pulang atau apa jadi bocah Cittayem menolak ogah intinya adalah mereka mohon maaf mas ingin mengingatkan waktu nya tinggal 5 menit lagi oke siap jadi bocah Cittayem dia juga punya ruang yang sama dan itu ruang itulah yang membuat akhirnya mereka ini menunjukkan ingin eksistialismenya seperti apa nah kemudian juga nomor 2 teman-teman orang tidak pandai membaca tanda itu akan dikelabui oleh yang membuat tanda nah sebenarnya hitam di atas putih saya apresiat dengan Cittayem Fashion Week dengan anak-anak Cittayem kenapa? karena mereka bisa menarik Baim Wong untuk menghakikan mereka jadi Baim Wong ini tidak paham sama tandanya ini perlu dikritisin teman-teman jadi ketika bagaimana seorang orang yang punya modal tanpa tidak tahu tanda ini akan berjalan berapa lama tanda ini alanya kemana apakah efeknya seperti apa itu ingin diklaim ini kan ada kepentingan di sini padahal sebenarnya Baim Wong ingin membantu perekonomian dari anak-anak Cittayem nah ini nih teman-teman yang harus mulai berpikir kritis kemudian juga langsung ke nomor 5 aja jadi sebentar lagi akan saya percepat di slide berikutnya jadi dalilnya apa dalil dari semiotika ini adalah apa yang kita konsumsi akan membentuk penafsiran kita dan apa yang kita tafsirkan teman-teman adalah refleksi dari apa yang kita konsumsi itu nanti kita akan bahas seperti apa yang maksud dalil dari semiotika next ini adalah salah satu tokoh yang saya belajarnya butuh waktu 5 tahun teman-teman honestly speaking that's so hard for me tapi just cause Derrida ini ada satu langsung quotes yang saya langsung dapat quotes yang saya tarik dari Derrida adalah the things will be different if we make difference nah ini sesuatu akan terlihat berbeda kalau kita membuat perbedaan ini kalau kata Derrida teman-teman makanya terkenal dengan dekonstruksinya membongkar tatanan lama dan cita yang fashion begini kalau dalam perspektif saya saya pakai teori Derrida ini mampu mendeskonstruksi sebuah oposisi binar nah ini nih oposisi binar yang tadinya fashion ini terstruktur pola lama harus cantik harus ganteng harus tinggi dibongkar semuanya dengan tadi permainan tanda digabung dengan dekonstruksi tadi sehingga tidak ada kebenaran yang absolut nah ini ini yang kata Derrida dan kata Nietzsche dan saya juga mengamini bahwa kebenaran tidak ada yang absolut menurut saya terakhir tadi juga sudah dibahas sama Bung Herza tentang Zong Bodilard ini sangat terkenal sekali dengan Simulakra Simulation Consumer Society ada Seduction banyak banget Zong Bodilard ini dan intinya kalau saya tangkep sedikit adalah apa sih Simulakra jadi perpaduan nilai fakta tanda kode image tanpa ada kejelasan referensi sehingga kita tidak bisa menentukan mana yang nyata dan mana yang tidak nah ini benar kata Bung Herza tadi sekarang sudah tidak bisa dibedakan itu tidak bisa dibedakan lagi Cita M Fashion Week ini adalah antara realita yang membuat sebuah simulasi atau simulasi membuat realita nah ini sudah masuk ke hyper reality dan ini berpotensi mengacaukan sebuah realitas yang mendominasi tadi contohnya adalah media saya juga ada contoh semisal kalau misalnya kita bilang hyper reality ini kita menggunakan gadget gitu ya udah gadget ini sudah bisa kemana-mana antara gadget ini untuk edukasi atau gadget ini untuk menipu nah itu sudah kemana-mana nah ini adalah sebuah hyper reality yang sudah tidak tahu apakah kenyataan itu diciptakan atau justru simulasi diciptakan kenyataan squid game ini juga satu contoh hyper reality yang disimulakan squid game permainan anak-anak Korea yang itu intinya adalah sebenarnya permainan tradisional tetapi dikonsepkan oleh film squid game itu untuk mendapatkan uang tapi dengan mengorbankan nyawa nah itu teman-teman juga harus mulai mengkritisi ke situ dan terakhir dari saya saya tutup dengan quotes dari Frederick Wilhelm Nidzi sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed ya silahkan teman-teman nanti kalau mau tanya di kita diskusikan aja sambil di googling ini bisa di screenshot saya tidak seformal masih irsa jadi saya screenshot aja buku-buku yang saya pakai untuk di presentasi kali ini thank you dari saya thank you teman-teman semuanya silahkan terima kasih buat mas selanjutnya oke selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi jadi buat teman-teman semuanya mohon on cam dan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan sebutkan nama dan instansinya bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung saja raise hand nanti saya akan pilih yang tercepat teman-teman yang dari UB monggo juga kalau mau bertanya ya mumpung ada Bung Nata yang tadi sudah menyampaikan beberapa pemikiran tokoh kos modern kita bisa berinvestusi teman-teman kalau bisa gak ada kita tunjuk aja ada tuh moderator Yosi saya buat saudara Yosi berselahkan untuk menyampaikan pertanyaannya oke terima kasih mas nama saya si Adi Bisa Strat saya gak gak punya instansi saat ini oke Yosi silahkan mas Nata ya temannya Wahibu Indogoroh ya saya anak didiknya justru anak didiknya Pak Wanyu gimana yang saya mau tanyakan tentang saya sedikit singgung apakah sebetulnya bonderlat secara serempangan menjustifikasi bahwa itu adalah masyarakat konsumsi sebetulnya karena sejauh pengamatan saya terutama dalam buku di sistem objek itu ketika bonderlat mengikuti Roland Barthes itu saya melihat bahwa bonderlat ini sebetulnya dia mempersoalkan objek secara ontologis sebetulnya lalu pergi kepada subjek karena subjek kan dengan individu kan berbeda kalau bagi alutser itu masyarakat yang saya mau tanyakan apakah dia mempersoalkan subjek secara ontologis atau objek secara ontologis karena di dalam buku sistem objek itu saya menyimpulkan bahwa bonderlat ini agak mengguruhkan sebetulnya apakah dia memang betul-betul mempersoalkan objek secara ontologis atau subjek itu itu kan kita karena misalnya begini mas Nata di dalam penelitian misalkan orang secara serempangan langsung lompat misalkan ke hiperabilitas simulatera dan semacamnya lalu langsung menjustifikasi bahwa itulah masyarakat konsumsi dan semacamnya tapi bapak-bapak memang seperti itu itu mas Nata kedua dalam pandangan saya kalau saya pakai pakai lakong itu dalam psikoanalisisnya bocah-bocah ini kan sebetulnya kan merupakan alas subjek yang berkurangan ketika dia misalkan ketika dia tidak menemukan derilnya kan ini kan merupakan fase jermin dimana dia menitifikasi yang simbolik makanya dia berupaya untuk menunjukkan identitasnya tapi apa yang dia identifikasi di imaginernya itu merupakan kesalahan mengerti atau misal recognition sebetulnya karena dia akan menemukan objek yang lain lagi ketika misalkan fesendix sekarang viral tapi besok dia menemukan yang viral yang lain lagi sebetulnya karena identitas yang tidak pernah utuh karena fantasi kan begitu sebetulnya jadi dia dimainkan oleh fantasinya padahal fantasi itu sendiri tidak pernah memberikan keutuhan bagi diri subjek keutuhan adalah kemustahilan bahkan fantasi pun sebetulnya bagi saya itu tidak mampu menopang identitas diri yang otonomi itu bagi saya sebelumnya oke sudah Yosi sudah mas oke Yosi sebelumnya dari mana dari universitas mana saya tidak kuliah oh oke bisa kenal Pak Haji baca bukunya saya teman diskusi pernah dipakai fuku mantep siap siap nah mungkin ada dua pertanyaan tadi ya Bunga Herza kita tambung dulu atau langsung kita ini aja kita discuss aja langsung saja ngobrolin consumer society ini kayaknya Bunga Herza lebih expert masyarakat postmodern silahkan nanti saya nomor 2 ya Mas Yosi sebagian besar saya sepakat yang di ini tadi khususnya soal lakong lakong saya tidak begitu mendalam juga soal lakong cuman baru memulai membaca lakong soal bodrilat tadi Mas Yosi bertanya apakah lebih kepada mempersoalkan objek secara ontologis atau subjek ya tadi kalau tidak salah Mas Yosi ya dalam consumer society bisa di konfirmasi Mas oh iya Mas betul oke sejauh saya membaca bodrilat ya menurut saya dua dua hal itu menjadi fokus yang di dikritik juga sebenarnya kalau bukan kritik lebih tepatnya dibongkar kalau postmodernisme itu tadi di selai awal sebetulnya saya sudah menyampaikan di ini di pojok cuma lupa menyampaikannya maksudnya maksudnya begini Mas obrilat itu sebetulnya bertanjak dari mana ketika mempersoalkan masyarakat konsumsi apakah desa rampangan langsung menjustifikasi masyarakat konsumsi atau bagaimana karena di dalam sistem objek itu dia kan mengikuti Roland Mars yang sempat ditanya di sini oleh Mas Nath dia mengikuti Roland Mars artinya bahwa sejauh pemansai dia beranjak dari objek dulu terutama dia mengikuti komoditas Mars kalau Mars mengatakan bahwa objek komoditas itu dia mempunyai nilai tukar dan nilai dan nilai guna berkata itu melampaui sebetulnya karena Mars kan kalau dalam bacaan saya kan terutama di di prop.jart itu dia mengatakan bahwa Mars itu sebetulnya dia luput dari komunikasi dan bahasa makanya laku ini seolah-olah mendekonstruksi pemikiran-pemikiran Mars dia mendekonstruksi ulang pemikiran-pemikiran Mars kalau saya membaca sih khususnya sebetulnya kan ada banyak tuh karya Bodrilat kayaknya agak hati-hati juga kita dalam berbicara khawatirnya mensiplifikasi ataupun mereduksi misalnya ketika yang saya tangkap ketika Bodrilat berbicara masyarakat konsumsi di dalam karyanya consumer society dia lebih banyak ini kan lebih banyak terpengaruh oleh Marx dan kemudian semacam antitesis dari pemikiran Marx berbicara dimensi ekonomi kalau masyarakat di era Marx itu sudah berbeda sekali katanya ya di era saat ini orang orang masyarakat konsumen yang dimaksud Bodrilat yang saya pahami secara sederhana sederhananya dia ingin mengatakan dan menurut saya ini gak serampangan dan relate saya sepakat dengan Bodrilat Bung Yosi nanti Bung Yosi boleh menanggapi kalau kesimpulan Bodrilat masyarakat hari ini lebih ke konsumsi dan yang dikonsumsinya itu bukan nilai guna nilai tukar bahasa sederhananya tapi tanda-tanda citra-citra yang yang saat ini terjadi saya sepakat saya sering mencontohkan misalnya contoh simpel kayak kita ke KFC ke Medi misalnya kita kesana itu jangan-jangan bukan ingin mengkonsumsi ayamnya karena kebutuhan lapar dan sebagainya tapi ada tanda di situ tidak hanya konsumsi yang simpel seperti itu dan saya sepakat dengan Bodrilat kita memakai baju memakai tas segala macam itu dan kemudian kita di di ini ya di medsos hari ini misalnya Bung Yosi menurut saya kita bisa memakai keinginan dalam menganalisis medsos hari ini yang itu mendukung semuanya terciptanya masyarakat konsumen secara paripurna bayangkan kita membuka tiktok tidak ada niat sama sekali ingin belanja misalnya yang saya ulangi tadi nah disitu kita diarahkan untuk belanja kita ditawarkan dengan penampilan yang menarik kemudian ada tanda-tanda ada merek disitu dan sebagainya nah itulah masyarakat kita hari ini nilai guna dan yang ditukar itu gak penting lagi kalau karma kan berbicara itu nah menurut saya sih semacam mendekonstruksi lah cara pandang ekonomi ataupun melihat realitas sosial ekonomi masyarakat di era postmodern atau pasca industri kita bisa mengacah ataupun bisa berangkat dari era abad 20-an pertengahan terjadi seperti itu sekarang tambah parah maksudnya masyarakat konsumen itu menjadi semakin paripurna itu sih dari saya saya gak berani juga mengatakan Bodrilat serampangan dalam hal menyimpulkan itu ya mungkin Bung Nata atau Bung Yosi bisa menambahi ya itu perspektif pemahaman saya sependek pemahaman saya Bung Yosi dalam pemahaman Bung Yosi oke langsung aku sambut aja ya Yosi ya sebelum ke pertanyaan kedua nanti tolong diulangin substansi pertanyaan kedua ya tapi untuk yang pertama itu sebenarnya Bodrilat ini konsumsi itu harus di breakdown dulu gitu ya kalau kami tadi menyinggung tentang ontologinya apa itu konsumsi ya itu harus dilihat dulu tuh konsumsi tapi Bodrilat memang sudah kalau gak salah if I'm not wrong ya correct me if I'm wrong sorry kalau Bodrilat itu ngomong tentang consumer society itu pada saat mulai mulai bagaimana kapitalisme itu membuat orang kaum-kaum bawah itu juga menjadi konsumsi sebenarnya hubungan saya kalau gak salah dan juga itu ada hubungan dengan teori kritik dari Hebermas jadi kalau bisa bilang tentang kapitalisme lanjut sepat kapitalismus itu harus dijadikan sebuah benchmark juga jadi kalau misalnya ngomongin consumer society kita langsung kembali ke Citayam aja untuk Laclos jujur saya juga kurang terlalu concern ya Yosi ya cuma thank you dari insightnya akan saya coba untuk berjalan lagi tentang Laclos kalau gak salah ya Laclos apa Lakan Laclos lakan 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 oke consumer society tadi harus dilihat dulu konsumsinya itu dalam part apa dan siapa yang mengkonsumsi bagaimana cara mengkonsumsi dan kenapa dia mengkonsumsi itu dulu tuh jangan di break down dan kalau kita langsung ke Citayam fashion week aja nih Yos bahwa consumer society anak-anak under 15 mereka gimana tes masuk gak suara gue cek cek ada oke jadi kita harus kita harus ini dulu kita harus sepakat dulu kita harus align dulu bahwa consumer disini masyarakat konsumsi disini itu ya itu bisa terbagi dari tergantung apa yang dikonsumsi siapa yang mengkonsumsi bagaimana caranya mengapa dia mengkonsumsi itu yaitu kembali-kembali ke pertanyaan itu dulu dan kalau kita korelasikan dengan Citayam Fashion Week ini bagaimana memang mereka ini lebih mengkonsumsi adalah simbolnya gitu ya icon untuk viralnya itu yang tadi dari aku dan dari Bunga Rza coba untuk tekankan disitu sehingga kalau kata masih pakai teoria body art itu sudah tidak bisa dibedakan instrumen antara yang nyata dan fantasi gitu ya dan saya bisa bilang bahwa fantasi itu mereka ciptakan gitu Citayam ya we talk about Citayam ya Yosi ya we talk about Citayam Fashion Week memang mereka menciptakan itu karena mereka tidak bisa memproduksi fantasi lainnya mereka mau apa mereka mau menciptakan apa gitu yang mereka dapat mudah cernah di social media adalah bagaimana kegemerlapan dari fashion itu sendiri itu yang perlu digarisbawahi oke nyambung pertanyaan kedua Yosi can you repeat the second question oke terima kasih mas oke untuk pertanyaan kedua mau disambung boleh-boleh mas bisa dijelasin lagi substansinya aja sorry aku agak lupa kayaknya bukan pertanyaan yang kedua tadi oh pernyataan terkaya perspektif kayaknya oh perspektif kenar gak kalau lakum kan memang ketika ketika manusia lahir di kalau diril kan dilakum kan ibarat ibarat bayi dalam rahim itu sebetulnya tapi ketika ketika salam bayi keluar dari remi ibunya mengenal bahasa barulah itu masuk identifikasi yang simbolik dia dia sebetulnya mengidentifikasi dirinya di hadapan cermin cermin yang dilihat di ruang sosial tapi apa yang dia citrakan sebetulnya itu merupakan sesuatu yang misrekomisi dia kan salah mengertian tidak ada satu identitas yang penuh bagi lakum tidak ada satu identitas diri yang otonom sebetulnya kan tidak ada makna yang tetap sebetulnya karena makna tidak makanya dia selalu terhadap identitas identitas kediriannya dia selalu berupaya mencari kedirian yang sebetulnya bagi saya juga ada kalau jalan-jalan solusinya bersekurah sebetulnya seperti misalkan para kebudayaan-kebudayaan lokal kayak kajang misalkan atau apalah gitu kan yang menerima sebagai penanda utama karena dia tidak gejara terhadap gejara-gejara modernitas itu thank you for insight thank you silahkan kembali ke destri ada yang bertanya lagi itu di chat ada yang bertanya tuh ke saya khususnya boleh-boleh gimana destri apakah saya respon dulu ini ya silahkan mas ya ini dari Fitriana mungkin Fitriana bisa bertanyaan live juga ini Fitriana bisa gak ini disampaikan verbal juga halo Fitriana orangnya masih ada gak di zoom destri Fitriana masih ada gak di zoom atau yang udah rice hand itu kayaknya diutamakan dulu lah boleh-boleh kita ke trikasih siapa tadi yang duluan dari UGB oh ya silahkan terikasi munti oke baiklah terima kasih untuk mas Herja dan mas Natam mohon maaf sebelumnya kalau gak bisa open kamera soalnya lagi KKN di pelosok negeri jadi sinyal koron bagus hebat yang pergerakan nama saya Trikasim Munte saya dari jurusan sosiologi Universitas Mangkabritung saya dari semester 7 pembahasan yang sangat menarik dan terima kasih buat materinya buat mas Natam dan mas Herja yang membahas mengenai fenomena fenomena yang sedang viral ya akhir-akhir ini mengenai fenomena si time fashion week kalau mungkin tadi membahas lebih mengarah ke teori post-modern saya ada pertanyaan tanggapan pribadi mungkin untuk mas Herja sama mas Natam efek atau pengaruh fenomena si time fashion week ini terhadap tatanan sosial di masyarakat dimana kita lihat bahwa anak-anak atau yang lagi viral ini kayak JJ yang naik kelas sosial kelas sosialnya dimana yang seharusnya yang fashion fashion week seperti itu pasti yang kelas-kelas sosial tinggi seperti itu yang di atas tapi dimana mereka yang ada atau nongkrong di jalanan bisa kelas menunjukkan identitas baru dari orang itu dimana ketika fenomena si time fashion week ini mengubah sesunan atau struktur yang ada di masyarakat seperti itu mungkin bisa minta tanggapan lebih lanjut dari Mas Nata sama Mas Herja kalau kita membahas mengenai kelas sosial atau sesunan yang ada di masyarakat terkait fenomena ini terima kasih Mas Nata Mas Herja terima kasih terikasi Munte jadi ini supaya tidak ada sebuah konspirasi ya Bu Merza nanti dikira ada konspirasi jadi saya dulu jawab karena ini mahasiswanya silahkan Nat di respon dulu kalau gitu Nat oke terikasi Munte bagaimana kamu melihat perspektif cita-cita yang berjalan itu cukup cukup detail mengenai kelas sosial tapi ada satu part yang perlu dikaji lebih mendalam kelas sosial ini siapa yang menciptakan dan apakah Bunge dan ini adalah kelas sosial bawah belum tentu juga tapi sudah ada stigma bahwa Citayem itu adalah kota yang tidak sebesar dari tidak sebesar Tangerang tidak sebesar Pekasi tidak sebesar Depok tapi luas cukup luas cita-cita cuman kalau saya pribadi melihat bagaimana kelas sosial dari Citayem Fashion Week ini lebih ke efek secara sustainability-nya kita sudah langsung melihat bahwa yang namanya viral culture tadi itu sangat bisa kita klaim bahwa itu diciptakan gitu kan ya diciptakan oleh mereka kaum-kaum Citayem karena mereka apa karena mereka tidak mempunyai ruangan lagi mereka mencari ruangan sehingga transmisi itu atau distingsi itu yang menjadi celahnya mereka menjadi opportunity mereka untuk membuat sebuah ruangan dan dalam waktu 1-2 minggu 3 minggu Bongi bisa punya mobil Innova dan di post di social media apakah sebenarnya kelas sosial Bongi itu kelas sosial bawah ya belum tentu tapi dengan melihat dia bagaimana ketika akhirnya sekarang sudah tidak ada Citayem Fashion Week kemudian juga memang itu tidak mempunyai sebuah goals yang memang sustainability goals ya akhirnya pun mereka juga sekarang bisa jadi berapa bulan ke depan kita tidak akan pernah mendengar dia dan mungkin akan semakin mobil tadi yang sudah dibeli bisa dijual lagi dan lain-lain ini maksud saya adalah efek jangka panjangnya efek berkelanjutannya dari sebuah viral culture ini bagaimana ketika kita tidak siap terhadap sebuah simulasi yang kita buat sendiri sehingga kita terjebak pada simulakra dan itu yang akan mempengaruhi kita mempengaruhi kita bagaimana kita nanti kembali ke kehidupan nyata ini menurut saya jadi kelas sosial yang ada di masyarakat Citayem itu sebenarnya tidak bisa kita frame mereka kelas bawah kelas menengah atau kelas atas tidak bisa juga tapi kalau kita kaitkan dengan situasi Citayem Fashion Week itu sendiri bagaimana mereka-mereka yang mohon maaf yang mereka SMP saja tidak lulus tapi mereka bergaya karena di situ ada sebuah eksistionalisme yang mereka bisa dapatkan mereka ada sebuah ruangnya di situ bagaimana yang penting mereka tidak usah sekolah lulus tapi mereka dapat cewek dapat cowok dapat followers dapat viewers jadi kelas sosial itu tidak harus beridentik dengan stratifikasi sosial kalau kata Marx cuman sudah banyak teori-teori membongkar itu mencoba untuk mengkritisi jadi itu kalau dari saya dikasih muntin terima kasih baik terima kasih terima kasih juga terikasi sudah hadir di waktu weekend di acara yang diinisiasi oleh Nata dan kawan-kawan mahasiswa dari UPR pertanyaannya menarik banget dan sekaligus ini semacam meminta penjelasan kalau saya merasa minta penjelasan lebih jauh dari apa yang saya singgung di slide-slide awal tadi bagaimana misalnya kalau saya melihatnya terikasi cita yang Passion Week ini bukan menjadi bukan dianggap sebagai merubah tatanan justru itu menjadi salah satu bukti bahwa tatanan yang tercipta di era modern atau dinarasikan para pendukung modernisme ternyata tidak berlaku lagi tadi kan terikasi mengatakan bahwa biasanya yang populer yang ini tuh yang kelas atas bukan kayak mereka yang remaja mungkin ya tongkrongan dan kalau bahasa saya tadi Nora saya gak ragu mengatakan itu karena narasi modernisme mengajarkan begitu dan saya tentu tidak mendukung itu ya teman-teman dan kawan-kawan nah itu menjadi bukti terikasi bahwa narasi besar seperti itu metanaratif salah satunya soal idola pabrik figur dan kelas yang berhak populer itu menjadi runtuh dengan kata lain saya ingin mengatakan kemungkinan ke depan akan beragam lagi terikasi bisa jadi nanti mungkin orang dari remaja dari luar Indonesia kemudian main ke Indonesia bisa jadi populer di media sosial bisa jadi viral dan lain sebagainya orang jadi kita tidak bisa menebak itu kita tidak bisa memfixkan atau menjadikan narasi tertentu sebagai fondasi dalam melihat realitas nah itu post-modern cara pikir post-modern juga begitu sebetulnya kalau cara pikir terikasi jadi abang lihat masih ini terpengaruh dengan narasi modernisme begitu saja sih respon saya tadi sudah disampaikan oleh Natah dengan perspektif yang mungkin agak berbeda siap ini kayaknya Bung Yerza cukup banyak ya Bung di kolom chat Bung mari kita jawab dulu ya kita serang string ya teman-teman ya yang sudah raise hand ya gitu ya destrik ya supaya juga kita mengefisiensikan waktu dan tidak juga merugikan ini sampai jam berapa Nat? kita ini sampai jam berapa? bisa lebih lah ya paling gak paling gak jangan sampai 3 jam ya kasihan ntar mereka bosan ini pertanyaannya panjang banget nih YY Febri luar biasa oke kita baca dari atas dulu kali ya Bung Yerza ya 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 kita ada Eka saya mau mengajukan pertanyaan sekarang kan akhirnya Cita M Fashion Week tidak hanya diikuti sama anak-anak pinggiran tapi kalangan elit nah itu ya juga ikut terjun apakah ini bisa disebut adanya krisis identitas nah ini menarik banget ya ya Bung Yerza ya langsung kalau misalnya kita bilang bagaimana akhirnya Cita M yang tadi saya bilang teman-teman ya bahwa di slide saya bilang justru saya mengapresiasi Cita M Fashion Week kenapa? karena justru mereka bisa membuat tanda gitu sehingga akhirnya muncul tuh Palangkaraya Fashion Week Surabaya Fashion Week Bandung Fashion Week gitu ya hanya berlangkah dari Cita M yang tadinya kota tidak dikenal gitu ya bahkan ngapain juga ke Cita M gitu kan nah tapi dengan adanya Cita M Fashion Week ini dengan mereka memproduksi tanda mereka memproduksi ruang ya mereka juga memainkan dekonstruksi gitu ya mereka juga akhirnya kalau kata Mas Yerza tadi tentang agrumologinya Paul Verilio mereka menggunakan sosmed untuk percepatan viralnya mereka nah ini ini yang akhirnya ini akhirnya membuat para pemilik model ya Mas Yerza atau mungkin kita bisa bilang EO-EO gitu ya yang bergerak di fashion mau gak mau mereka batik setir karena trennya lagi ke sana gitu kan ya saya jamin di bulan September besok tidak akan ada yang bikin fashion week lagi karena Cita M udah diubarin gitu ya kan karena memang itu tadi itu hanyalah sebatas memang simulacra memang terciptakan oleh sebuah simulasi-simulasi tadi nah apakah memang itu kalangan elektrik terjun ya mereka juga butuh elektabilitas kita bisa sebut misalnya para para petinggi ya Mas Yerza ya kita sebutlah para petinggi gitu kenapa mereka harus seperti itu ya karena itu menongkrak juga viewersnya menongkrak juga mungkin subscribernya menongkrak juga followersnya apa yang sedang tren karena kita enggak hitam di atas putih kita enggak bisa lupa bahwa sebentar lagi adalah pemilihan gitu ya 2024 gitu jadi para pesohor pun juga kesana gitu kan kita lihat artis juga ya kenapa karena M. Wong rela gitu ya untuk memperjuangkan untuk dihakikan karena melihat sebuah opportunity juga disitu dan memang kalau krisis identitas sebenarnya tidak bisa secara sustansional ini bilang krisis identitas ya tetapi memang kalau bisa dibilang bagaimana ketika memang mereka ini mengkonsumsi tanda dan tanda yang dengan pola lama tadi dikonsumsi tadi dan memang itu menciptakan apa namanya menciptakan sebuah paradigma baru gitu ya paradigma baru nah tadi kita bilang bahwa apa yang kita konsumsi itu akan membentuk penafsiran nah penafsiran kita ini terhadap citayam adalah apa oh citayam ini adalah sesuatu yang bisa kita jadikan milestone bisa kita jadikan sebuah tonggak gitu ya untuk kita bisa mendapatkan juga hal yang sama kita lihat di TV-TV akhirnya di parodi-parodi juga memproklamirkan tentang citayam fashion week memperagakan citayam fashion week nah ini adalah karena apa karena itu tadi tafsiran apa yang kita tafsirkan adalah refleksi dari yang kita konsumsi itu itu pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua Destri boleh dibacain yang di kolom chat habis itu kita baru ke ini ya baru ke yang resen ya dari Fitriana itu oh ya ini ke saya sinat langsung jawab aja ya siap mungkin singkat saja saya gak tau juga ini Fitriana masih ada atau enggak di grup ini tapi minimal ada tapi dia gak bisa itu oke tapi minimal ini menjadi ya semacam kesempatan untuk saya menerangkan lebih jauh apa yang sudah saya sampaikan secara terburu-buru tadi ya karena memang dikijar waktu juga jadi pertama Fitri argumentasi saya tadi berangkat dari tafsiran saya terkait pemikirannya Paul Virilio soal ruang kecepatan ruang pacu kecepatan demosporic space yang saya gunakan istilah itu di slide jadi jadi Paul Virilio semacam mengatakan bahwa perkembangan teknologi khususnya karena kita bicara kita impassion wage dan kemudian media sosial ya itu memang berkembang dengan luar biasa dan hari ini saya yakin Anda juga sepakat mengatakan media sosial itu percepatan dengan algoritma kemudian tren-tren yang diciptakannya adalah contoh konkret dari demosporic space yang dimaksud oleh Paul Virilio ruang cepat seperti cahaya yang kemudian itu menyebabkan kita menjadi rujukan itu menjadi tidak stabil soal kecantikan soal bagaimana yang viral orang bahkan mandi lumpur pun bisa viral dan sebagainya jadi bisa bingung ke depan itu bagaimana rujukannya nah kenapa saya mengatakan tubuh manusia sadaran kemudian psikologis kita lebih cenderung dikendalikan oleh medsos tadi ya karena sebetulnya pertama berakar dari pandangannya Paul Virilio yang kemudian saya tafsirkan bahwa bentuk konkretnya adalah media sosial dan hari ini riset juga menunjukkan hari-hari kita di Indonesia generasi isunya generasi muda banyak waktu dihabiskan di media sosial media sosial membuat kita mengikuti tren itu Anda buka TikTok Anda akan menonton FIP FIP yang algoritmanya mengendalikan kita sehingga yang kita konsumsi sebenarnya sudah terbentuk kita tidak bebas yang kita konsumsi itu adalah yang diinginkan media sosial itu maksudnya sehingga kesadaran kita sulit untuk mengatakan menjadi bebas dari kontrol media sosial begitu kurang lebih perkara kita menjadi generasi lata atau tidak ya sebetulnya tidak melulu begitu tergantung kita proses refleksivitas saya ingat Mas Oki sering bicara refleksivitas ini ya yang nanya Pierre Bourjo jadi bagaimana kita sebagai individu agen itu bisa membangun refleksi kritis itu dan itu akan menentukan kita lata atau enggak mungkin teman-teman yang hadir di sini saya yakin dia bisa menjadi agensi itu bisa melawan dalam tanda kutip ya tidak menjadi generasi lata itu sih mudah-mudahan bisa dipahami ya Fitriana dan oke siap ya sering kita lanjut ya ini cukup banyak khawatir teman-teman yang udah stay tune lanjut saja mas sedih ya oke yang nomor 2 siapa ya setelah tadi Yosi tadi yang angkat tangan duluan siapakah Arnie Arnie kayaknya Arnie silahkan Arnie open mic-nya baik terima kasih untuk waktunya bisa didengar suara saya agak kurang jelas Arnie tes bisa didengar ya dari diskusi beberapa pertanyaan tadi dan setelah pematerai menjelaskan ya saya ingin bertanya kepada Mas Nata dan Mas Herza menurut pandangan consumer society Jan Bodria itu untuk penyataan yang ada bisa dikatakan membanta atau justru sejalan ya Mas karena pada teori-teori yang ada juga diketahui selalu Bodria itu mencontohkan seperti berhubungan dengan merek-merek ternama contohnya seperti fashion atau makanan yang kita konsumsi nah justru pada saat sekarang itu saya ketahui seperti yang kita bahas tadi contohnya kita yang basing atau adanya Shopee Affiliate yang dengan bangga menunjukkan bahwa tidak harus brand ternama mereka itu sudah bisa bergaya gitu di sosial media jadi teori konsumer society milik Bodria ini termasuk bisa dinyatakan membanta atau justru sejalan dengan fenomena yang ada mungkin seperti itu dari saya apakah bisa dipahami bisa bisa clear dari saya clear oke saya masuk dulu kali ya habis itu yang perlu tadi ya ini sebenarnya sejalan sama tadi Joshua konsumer society dari Bodria ini sebenarnya dia tidak memframing konsumer seperti apa atau konsumsinya apa apakah harus branded atau tidak itu dulu yang harus pahami tapi kalau misalnya tadi Arnie bertanya apakah memang ini apa tadi butuh judgment kita kan apakah sejalan atau tidak tadi kan dari ini menurut saya memang masyarakat kita ini diciptakan untuk konsumtif gitu dan apa yang melatar belakang mereka konsumtif ya karena melihat di sosial media sekarang tinggal pakai jempol tiba-tiba besok datang tuh baju baru pakai jempol tiba-tiba besok datang tuh yang namanya tripod datang tuh yang namanya laptop tetapi yang harus kita sadari bersama adalah ada tiga aspek yang tadi saya sudah jelasin representasi sosmed representasi sosmed itu memang meracuni bagaimana saya lagi senang banget menggunakan tiga istilah ini doktrin dogma dan doksa kalau doksa bisa baca burdu ada heterodoxa ada ortodoxa doktrin dan dogma itu tidak selalu kata-kata seseorang misalnya saya bilang bahwa minum kopi ABC ya ini kopi paling enak murah ketika saya bilang ini ke Arnie awalnya Arnie menolak tetapi ketika saya bilang setiap hari setiap sore saya bilang akhirnya Arnie membeli itu dogma namanya akhirnya Arnie melakukan itu dogma ketika akhirnya Arnie bilang ke temannya guys kopi paling enak itu adalah kopi ABC udah ya namanya white coffee kapal api itu gak enak itu namanya doksa karena sudah ada wacanya mendominasi itu nah itu sama seperti consumer society ketika mereka bilang bahwa udah kita beli aja baju terbaru kita pakai crop tea entah itu mereknya mau gas itu mau mereknya Zara itu mau mereknya Mango tapi crop tea ya sehingga para produsen menciptakan crop tea gitu kan ya ini saya ambil contoh aja jadi kalau mengkonsumsi sesuatu itu ya gak harus melihat barang yang benar tapi kalau saya pribadi saya setuju dengan apa kata boduler tentang relevansi tadi consumer society yang memang memang diciptakan siapa yang menciptakan yang pemilik modal atau kapitalis atau memang penguasa gitu ya who have the authority that rule the game jadi siapa yang punya otoritas dia yang megang permainannya nah itulah asal mulanya consumer society apalagi karena terkontaminasi dengan sosmed tadi karena sosmed cukup masif gitu kalau dari saya silahkan Bung Erza kayaknya cukup Nat cukup saja Nat kalau untuk kurang lebih sama sih ini ya yang tadi pertama sepakat bahwa soal branded atau gak branded itu barangkali apa ya fokusnya boderilah itu bagaimana masyarakat menjadi konsumtif hari ini soal iklan iklan itu kan soal iklan cara mengiklan atau produk yang ditawarkan yang dibahas oleh Arnie Zuhat saya kira masih relate itu Arnie pemikirannya consumer society dari boderilah untuk menganalisis hal-hal seperti itu tetap saja kan kita dibentuk menjadi masyarakat konsumtif tetap saja walaupun dengan cara-cara yang variatif mungkin kedepan terima kasih atas jawabannya mas Nata dan mas Yerza ini ada pertanyaan panjang banget aku juga capai di bacanya mungkin dibantu moderator itu untuk bacanya saya juga pusing bacanya kayak novel saya cukup tertarik ya itu bukan mas ya betul saya cukup tertarik dengan fenomena ceritanya Vision Week ini karena menurut saya mereka adalah sekelompok anak muda yang berani mengekspresikan diri mereka kan biasanya yang melakukan fashion show atau berstylis iria itu adalah masyarakat kalangan kelas menengah ke atas namun namun fenomena ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat seperti munculnya patologi sosial seperti kriminalitas oke sebetulnya ditutup agama malasir ini merupakan salah satu bentuk tindakan masyarakat kelas atas oke jadi ini apakah strategi kapitalis atau ada propaganda gitu mungkin maksudnya si ini karena ada yang tindakan ini kan menjadikan usaha brand atau produk original menjadi terhambat oke oke ini aku dapat nih poinnya nih thank you jadi mungkin ini saya salah ya cuman yang saya tangkep adalah apakah memang ini sebuah propaganda apakah mana propaganda dari pihak-pihak tertentu kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan dengan fashion week citayem ini saya ambil contoh konkretnya seperti gojek pada saat itu dia mendistrupsi teknologi dan transportasi waktu itu juga yang namanya kasus bluebird itu berapa lama itu itu perang dingin terus antara gojek dan bluebird tetapi memang yang terjadi disini citayem fashion week landasannya tidak kuat karena dia tidak menciptakan sebuah kebutuhan disitu citayem fashion week hanya sebatas entertain jadi kalau misalnya tiba-tiba ditutup ya benar kenapa karena tidak menguntungkan pemerintah juga buat apa secara legalitasnya juga memang dia belum bisa dikatakan legal tapi ya ini perbedaan dengan negara-negara maju di luar sana kalau kita bisa bilang Jepang fashion street hingga muncullah apa itu yang namanya style Jepang fashion street harajuku kalau tidak salah ya harajuku itu bagaimana peran dari pihak swasta peran dari pemerintah itu mendukung bagaimana fashion itu akhirnya menjadi sebuah ikoniknya Jepang harajuku nah ini ini bisa jadi kalau saya saya juga ikut kecurigaannya sama gitu ya kalau ini ada sebuah propaganda yang didesain oleh kelompok tertentu kalau saya gitu oke saya mengambil sisi lain mungkin ya dari pertanyaan ini pertama Yiyi Yiyi bingung mungkin ya bingung mana sih yang benar justru saya juga baru tahu ada berita soal yang menarasikan ada kriminalitas dan sebagainya dari sini nah ini sebetulnya menjadi contoh konkret bagaimana kita hari ini sulit sekali membedakan yang nyata dan yang ilusi karena media ini yang beritakannya begitu begini diklarifikasi berbeda lagi nah itulah dunia dunia simulakra itu kita ditempatkan di ruang yang semuanya adalah simulasi sehingga yang ilusi dan kenyataan itu enggak relevan lagi enggak sulit untuk ditemukan mana yang benar hyperrealitas itu memang terjadi hari ini ya karena media dan saya kira media sosial itu membuat fenomena hyperrealitas itu semakin apa ya semakin masif terjadi ketimbang sebelum populer era media sosial kalau dulu kan hanya TV yang memberitakan kemudian media online yang terbatas juga enggak ada ruang share-nya kalau sekarang kan media sosial nah YI dapat infonya begitu saya bisa jadi berbeda lagi yang saya tonton yang saya nikmati konsumsi itu jadi enggak bingung mana yang benar mana yang ilusi itulah hyperrealitas dan kita menjadi contoh dari kebingungan yang diciptakan oleh dunia postmodern itu saja kalau lebih pisioner tadi jawaban data yang lebih ini saya coba untuk menerangkan lewat hyperrealitas siap thank you kejawab ya semoga ya jadi enggak rugi kamu udah ngetik novel mungkin satu pertanyaan lagi mas ya betul enggak usah semuanya ini mungkin yang resep buat saudara itu yang sorry aku potong dulu ya amat dari UPR UBB dari Jackie Rahmat UBB itu boleh nanti kita lanjut di ini ya lanjut di diskusi kolom chat kali ya eh sorry di grup WA tapi saya izin enggak bisa ini dulu nak nanti silahkan di copy dulu ya tolong ya itu pertanyaan dari Jackie Rahmat materi itu di share enggak ke mereka anak udah di share ya materi materi oh iya teman-teman panidia boleh sambil di share materi kami berdua ya yang minimal untuk ini mereka kan saya juga menuliskan beberapa referensi yang recommended untuk memahami Paul Wirilio paling tidak itu siap terakhir ya Destri ya ke yang resen silahkan Destri ya buat saudara Dharma mungkin pertanyaannya silahkan baik makasih sebelumnya moderator kalau kita bicara terima kasih sebelumnya kalau kita bicara tentang John itu kan kita bicara juga tentang sampah visual ya gak sih bagaimana sampah visual ini dapat mempengaruhi kita dalam apa ya berinteraksi dalam melakukan apapun nah pertanyaan saya bagaimana cara agar tidak terjebak dalam sampah visual karena sampah visual ini menurut saya memperkosa kita gitu baik di handphone di jalan raya kalau kita lihat iklan-iklan beli rumah harga 500 misalnya saya ini kayak gak punya uang gitu ibarat itu memperkosa saya ibarat dia membilangi saya kalau saya itu miskin nah bagaimana saya agak pertanyaan saya bagaimana agar tidak terjebak dengan hal-hal seperti itu terima kasih sebelumnya oke thank you Dharma dari mana universitasnya jurusan apa dari prodi pendidikan IPS semester 3 dari Universitas Negeri Makassar oh Makassar oke thank you ya buat partisipasinya ya sampah visual nih Bung Herza ya sampah visual ini memang kita gak bisa bendung ini perspektif saya saya disclaimer dulu ini tidak berlandaskan dari berlandaskan dari pendapat seorang tokoh tapi ini perspektif saya Dharma ya sampah visual ini yang perlu kita tanggulangin itu adalah bagaimana kita meminimalisir supaya tidak terkontaminasi sampah itu jadi kalau misalnya di kita kamu coba sambil bisa dipelajari Network Society Manual Castel itu sudah mengajarkan sebenarnya ya tentang sebenarnya kita memang sudah dihadapkan kepada industri yang dimana serba berbasis internet teknologi apalagi sekarang AI itu juga semakin masif network society Manual Castel itu memang bilang bahwa memang kita network society masyarakat jaringan itu ada beberapa oknum-oknum yang membentuk kita memang edit dengan teknologi itu dulu kenapa akhirnya ada sampah visual karena memang ada sebuah oknum-oknum yang memang akhirnya menciptakan kita edit dengan teknologi dan memang mau gak mau kita iya contoh misalnya kenapa kita akhirnya juga termakan sampah visual yang tadinya coba perhatikan seperti perusahaan seperti Shopee Tokopedia setiap tanggal dan bulannya sama itu pasti akan dibuat promo gede-gede 88 99 77 menurut saya dalam kaida saya kaida pandangan saya itu adalah sebuah sampah visual karena yang tadinya kita gak harus berangkat ke sana duit kita itu diberangkatin bayangin aja pada saat langkah minyak goreng tiba-tiba minyak goreng bisa cuman jadi berapa ribu rupiah pada saat itu kemudian juga beberapa barang-barang kebutuhan pokok bisa jadi cuman satu rupiah tiga rupiah kemudian juga itu hanya dibayar omkirnya doang nah ini nih karena memang ada sebuah oknum yang dengan sengaja nah sebelum kita ke simulakra tadi simulakra itu bisa dibilang bahasa kasarnya tumpukan-tumpukan sama visual sehingga kita gak bisa membedakan lagi antara tanda yang memang nyata dan tanda yang memang itu diproduksi atau simulasi tanda yang semu itu udah ngeblur sehingga akhirnya ada konsep hyperality cuman mungkin tadi saya bisa satu pandangan tentang network society dan network society itu nanti akan nyambung bagaimana masyarakat postmodern memang terbagi antara consumer society kalau kata Zombo Dilar ada network society kata Manuel Castel ada yang namanya rig society to reach back silahkan itu kalau mau baca juga jadi itu semua ada kesinambungan ada sebuah integritas sorry integrasinya ada integrasinya itu sih kok dari saya Darma Bung Garza silahkan saya singkat saja sih pertanyaan Bung Darma tadi mengingatkan ketika kita di kelas dulu pernah nanyakan Pak Beru ada gak solusi konkret yang ditawarkan oleh pemikir postmodern oh kata Pak Beru gak ada memang gak ada solusi-solusi jadi postmodern pemikir postmodern itu hanya fokusnya membongkar membongkar dan mengkritisi mencacimaki barangkali ya bagaimana realitas dan bagaimana teknologi memutauannya diagung-agungkan kemudian sistem kapitalisme yang diharapkan bisa menciptakan sejahteraan itu ternyata semua jadi memang ke situ kalau berharap Bodrilat misalnya memberikan solusi konkret itu rasa-rasanya sulit menemukan dari karya-karyanya karena memang cenderungan mereka membongkar tapi barangkali kita bisa melihat fenomena seperti yang disampaikan Bung Garman tadi jika nanti mungkin bisa membaca Foucault bahwa itu adalah wacana-wacana yang syarat akan kepentingan kekuasaan kekuasaan ada di mana-mana relasi jaring kemudian mempengaruhi kita untuk agar memiliki rumah dan sebagainya iklan kalau bahasanya mazak frankfurt itu adalah kebutuhan palsu menurut saya solusinya tidak ada yang lain ini Bung Garman dari subjek itu sendiri harus memang terbiasa membangun kesadaran kritisnya melihat apa-apa yang disodorkan kepada dirinya hari ini karena itu syarat kepentingan tadi makanya kalau membaca Foucault tadi saya ingin mengatakan kita akan tahu itu wacana teks itu wacana semuanya tidak ada tuh misalnya Anda itu aman di rumah ini itu bukan kebenaran yang fix itu adalah proses wacana bagian dari wacana ideologi tertentu lalu mungkin kontrwacana juga tidak hanya ini tadi ya Anda bisa melawan wacana itu mungkin dengan mengatakan hidup tidak harus blablabla harus dengan perumahan ini ini kalau Anda penghasilan cuma segini yang ngekos dan sebagainya nah itu kontrwacana saya kira dunia postmodern harus diisi dengan pertarungan-pertarungan wacana seperti itu tidak ada solusi lain Dharma itu saja sedikit menambahkan Dharma sedikit menambahkan jadi ketika tadi Bunga Erza berusaha menyinggung tentang Masa Frank saya jadi ingat langsung teori Hebermas tentang disebelumasi represi disebelumasi represi nah mungkin kamu bisa cari itu dan coba dikaitkan dengan sampah visual itu saja dari aku thank you berarti gak simpelnya itu bicaranya tentang pandai-pandai bersyukur begitu ya kak bisa jadi wacana itu menjadi kontrwacana terhadap iklan terima kasih siap semoga bisa terjawab ya ya thank you ya terima kasih ya back to Nestri kayaknya udah cukup ya dua jam silahkan moderator dan host ya mas terima kasih buat dua pemeteri kita yang sangat luar biasa yang telah memberikan kita metri terima kasih dan buat teman-teman yang berpartisipasi dan aktif dalam diskusi kita terima kasih juga mungkin saya sedikit menyempurkan tentang postmodern kita yang fashion with me jadi yang dapat kita sembuhkan tuh berarti kehidupan kita di postmodern ini berarti dikendalikan oleh teknologi bisa dibilang teknologi atau media sosial mau cepat lembapnya kepopuleritasan atau berita-berita lainnya gitu lah itu udah diatur media sosial jadi kita harus kita harus sambil tindakan gitu ya mengambil memakai pemikiran yang sangat kritis itu layak atau tidak gitu aja dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan saya akan kembalikan kepada MC kita buat saudari Dorma saya kembalikan oke Destri sorry sebelum ke Dorma ini mungkin buat dua teman-teman yang tadi ada dua teman ada Hilja sama Yosi ada Hilja nih Bu Nerja ya nanti bisa sambung di kolom chat ya di grup aja mohon maaf sekali nih Ibu Hilda penting juga respon Hilda itu udah penting gak mas yaudah jadi mohon maaf teman-teman karena kita untuk efisiensi waktu dan keterbatasan waktu ya terima kasih silahkan kembali ke host saya persilahkan terima kasih untuk Mbak Destri karena kita ada door price bagi yang bertanya tadi akan kami pilih oleh para panitia dan akan mendapatkan gopay sebesar Rp25.000 untuk dua orang pemenang dan akan diberitahukan di dalam grup WA akhirnya kita sampai di penghujung acara terima kasih saya ucapkan kepada Mas Herja dan Mas Mata telah memberikan ilmunya kepada kita semua semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kita yang telah bergabung dari awal hingga penghujung acara ini saya Dormauliharianja pamit undur diri jika ada salah kata yang menyinggung perasaan semua para peserta saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih terima kasih Bukerza teman-teman semuanya terima kasih teman-teman dari UPR semoga bisa ketemu nanti secara offline semoga ada agenda di sana terima kasih izin live dulu ya ditunggu ya ditunggu ya ditunggu ini ya terima kasih terima kasih terima kasih